adik-adik mahasiswa yang saya hormati bapak-bapak polisi yang saya hormati dua rekan anggota DPR dan Pak Fritz dan staffnya dari Komnasaham yang saya hormati pada hari ini siang hari kami datang disini atas perintah pimpinan DPR untuk menerima aspirasi dari tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang saya mendapatkan yang mewakili hati dari rakyat Papua yang ada di balik-balik gunung yang ada di pesisir-pesisir pulau yang jauh orang-orang yang tidak haus akan kekuasaan orang-orang yang mencintai tanahnya orang-orang yang mencintai dirinya orang-orang yang mencintai sesamanya saya sebagai anggota saya resmi telah menerima kami bertiga ada Pak Ibu Yaakoba saya keperkenalkan Ibu Yaakoba Lokbere ada Pak Alfred Anou jadi bukan saya sendiri siang hari ini ada rapat BAMUS DPR Papua aspirasi ini akan langsung kami sampaikan dan kami bacakan dalam rapat DPR apapun hasilnya apapun hasilnya sudah-sudah hasilnya kita akan sampaikan kepada Tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua dengan hormat saya minta kepada kita semua sebagai orang Papua yang berkata berwibawa di atas tanahnya sendiri mari dengan hati yang tenang kita pulang dan berdoa agar aspirasi Duka kalian adalah dukaku sakitnya kalian adalah sakit dengan hormat sekali lagi saya minta mari kita pulang sambil berdoa menunggu jawaban atas aspirasi kita selamat siang Tuhan memberkati kita kinaunak amolona kayao amokadie selamat siang